Kenabian dan khilafat wujud yang dinanti-nanti Saya ilustrasikan disini Hadrat Ali Khalifah yang keempat dari Khulafa Rashidin Beliau Wafat pada tahun 40 Hijriah Bisa hadirin hadirat bayangkan Umat Islam setelah itu Mereka menanti-nanti Wujud Nabi Mereka menanti-nanti wujud Khalifah Dari tahun ke tahun mereka tunggu Doa-doa mereka dipenuhi dengan rintihan Supaya diberikan ni'mat tersebut Bahkan berlalu 100 tahun Tidak kunjung datang juga Khalifah tersebut Nabi tersebut Dalam kurun 200 tahun masih belum datang juga Para mujadid datang silih berganti Mereka pun tentunya memelas kepada Allah Ta'ala Supaya didatangkan ni'mat ke Nabian dan juga Khalifah Tapi takdir Tuhan belum datang Belum kunjung datang juga Mereka menunggu-nunggu setiap saat Setiap detik di dalam sholat-sholat mereka Sampai ajal kematian mereka pun tiba Mereka menunggu umur mereka pun sudah Sudah tiba saatnya untuk meninggal Mereka pun meninggal tanpa berjumpa dengan Khilafat Akhirnya pada abad ke-14 Setelah 1300 tahun Baru datang wujud Nabi dan wujud Khalifah Yakni di dalam wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam Dan ini merupakan ni'mat yang sangat besar Dan bisa kita bayangkan bahagianya para sahabat saat itu Yang dapat berjumpa di dalam wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam Kehausan mereka terobati Mereka bisa bergaul dengan beliau Hidup di dalam lingkungan pergaulan beliau Menarik keberkatan dari doa-doa beliau Mereka yang sangat beruntung Tapi meskipun kita tidak berjumpa dengan wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam Wujud Sang Nabi Namun keberkatan yang kita dapatkan tidaklah kurang Karena kita dapat berjumpa dengan wujud Khalifah Bisa kita bayangkan betapa ruginya seseorang Jika sudah ada di dalam zaman ini Hidup di zaman ini Bahkan sudah menyatakan beat kepada beliau Namun tidak mendapatkan keberkatan dari wujud Khilafat tersebut Tidak ada orang yang lebih rugi dari itu Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang tersebut Dan kita senantiasa menjalin Khilafat Apakah Khilafat datang begitu saja tanpa tujuan? Tidak Untuk merombak Untuk memperbaiki manusia Untuk menjalinkan kita dengan Allah Ta'ala Mempertemukan Doa-doa mereka sangat terkabul Sayang kalau tidak kita manfaatkan ini Kalau tidak kita raih keberkatan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.